Oh, suka jari. It's just 400.000. Oh my God. Halo semua. Back again with me, Tata. Di Youtube channel GoGirls. Oke, kalo kalian bingung gue lagi dimana. Sekarang lagi di Soetak, Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang jam setengah 10. Yup, jam setengah 10. Gue baru nyampe di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2E. Gue abis ini mau berangkat, coba kemana? Jepang! Gue pergi dengan Foki Indonesia kali ini. Barang-barang sama para pemenang Foki. Yang kalo kalian liat di bungkusnya Foki itu kemarin ada kuis. Dan ada totalnya 6 pasang pemenang yang bakal ikut terbang bareng di Youtube. Dan selama 3 hari. 3 hari itu gue bakal keliling dari Osaka, Kyoto. Sama nanti kejuin di video studio. Di hari terakhir. So, penerbangan gue nanti jam 23.40. Sekarang mau cekin dulu. Ikutin terus ya. Tadi abis ngeliatin proses imigrasi, biasa deh dicetekin semua orang imigrasi. Gue gak tau kenapa orang imigrasi sesuatu. Lalu sekarang gue udah di dalem. Udah gak masih cekin dan segala macem. Udah tenang. Darbangan gue udah 3.40. So, gue masih pengen jalan-jalan sih. Oke. Sampai bertemu di KC International Airport. Bye. Akhirnya masuk juga. Sampai jumpa di KC. lyspada Jepang. Yheyh. M effectivement. selamat menikmati 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 terus abis dari situ gue ngeliat lagi ada rok-rok jeans yang lagi high waist gitu karena lagi musim banget tuh di Jepang itu kayak cuma harganya sekitar 200 ribu kok jadi kayak menurut gue worth it banget dengan kualitas Jepang yang kita tahu bagus ya nah terus dari thrift shop disitu masih banyak tempat buat kita datangin lagi ada Sanrio Gallery lo bisa belanja macam-macam tentang Doraemon, Hello Kitty, Gudetama itu lo mau dari serutan yang paling kecil, pengapus, pulpen, boneka tuh ada semua ya lo siap-siap aja duit lo abis dah say good to your money lah pokoknya pokoknya lo harus disitu menurut gue kunjungin Sanrio Gallery karena pas gue baca ternyata salah satu yang paling gede di Osaka pokoknya dua lantai gitu abis dari Sanrio Gallery ada lagi apa ya oh iya ada toko candy ada toko permen gue kesitu toko permennya menurut gue juga aneh-aneh tuh permennya lucu-lucu kayaknya rasanya mungkin beberapa ada yang aneh-aneh juga cuma karena emang harganya lumayan ya agak mahal jadi gue juga gak sempet beli dan abis dari Shinsaibashi gue lanjut makan sama tim tour dari POC Indonesia abis itu kita balik langsung ke hotel sebenernya mau ke Dotaanburi di hari pertama cuma karena kita menyiapkan energi untuk besok bangkat ke Kyoto karena seharian gue bakal main di Kyoto jadi kita balik ke hotel nonton video di hari kedua dan ketiga ya pokoknya ikutin terus di jalan ke Jepang dadah ini sebenernya di Jakarta banyak tapi kayak nanti kita tuh mau coba jadi parah nyampe nambah sekarang kita tuh shopping tapi jersey kita feeling good shopi ya hari ini selamat menikmati selamat menikmati abis Terima kasih.